Intro Pasangan selebriti tanah air Anang Hermansyah dan Ashanti Belum lama ini membuat heboh masyarakat Mengingat keduanya baru-baru ini meluncurkan token kripto miliknya sendiri Yang diberi nama ASICS Dari usaha itu tampak jika Anang dan Ashanti sedang melebarkan sayap-sayap usahanya Seperti diketahui masyarakat tampak antusias dengan produk baru ayah dari Aurel Hermansyah itu Yang menurutnya sebagai aset masa Jepan Meski tidak sedikit yang mengkritiknya mengingat sebelumnya beredar kabar Jika BAPEPTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Mengeluarkan imbauan jika token ASICS milik Anang dilarang diperdagangkan Lalu bagaimana Anang dan Ashanti menyelesaikan persoalan tersebut Baru tiga minggu Baru tiga minggu dengan segala problematikanya yang kita hadapin Ini adalah bentuk komitmen kita bahwa kita akan mengikuti edukasi masyarakat Indonesia Karena ini sangat penting teknologi baru ini Supaya bisa di, apa ya Bisa mengerti teman-teman untuk Mana yang, apa yang suka ya ayo Yang gak suka ya sudah mengerti bahwa ini seharusnya seperti apa Jadi itu yang penting Itu yang penting dari perjalanan edukasi ke hari ini yang kita lakukan Kalau ngomong kesulitan setelah nanti kita masuk exchanger Indonesia itu sangat mudah sekali Yang kemarin memang belum masuk exchanger Indonesia Tapi tadi dengan Indodax Pals Saya sudah hadir, Pak Kementerian sudah hadir di acara pertama kali ini Sekalian Ketua Blockchain Indonesia asosiasinya hadir Jadi insya Allah semua akan kita tempuh perizinan maupun kesiapan kita masuk melantai di bursa Indonesia bisa terlaksanakan lebih Kesulitannya karena memang banyak orang yang masih belum panggang kripto ya Sedangkan di Indonesia kita sebutnya kripto assets bukan kripto currency ya Kripto assets ini kan memang sebenarnya kalo kripto currency sendiri udah dari 10 tahun lalu udah ada gitu Cuma dulu aku juga kalo ditawarin samaan samaan sih gitu Tapi seiring perkembangannya zaman kita kan gak mau pertinggalan ya Dan kita buat sesuatu karya anak bangsa yang bisa mengikuti perkembangan zaman Dan yang paling penting menurut aku disini aku sama mas kanan sebagai panggung ciri Gue tuh turun langsung loh ini nama bayi kita ibaratnya ya Jadi kita tidak mau disini kerja kita gak maksimal Ya segala segala pelakunya kita bener-bener harus masih tau bahwa ini adalah apa yang pasti di token ini Keuntungannya ini, resikonya ini Kita udah di awal selalu bilang banget kita selalu mampu memberitahukan ada namanya Dior Yaitu do your own research itu buat apa supaya orang-orang research lebih lagi dan lebih lagi Ternyata tadi yang dateng mapak puluhan orang mereka cuma bilang apa? Bukan saya phone, saya gak pernah jual dari awal mau ada berita-berita apa saya karena saya paham ya Jadi kita tuh senang gitu, cuman kita memang agak takut dengan yang FOMO-FOMO ya Maksudnya baru-baru mau ikutan gitu terus tapi gak tau tapi nanti akhirnya malah terkesan Tidak baik gitu buat kitanya Jadi kita bener-bener selalu bilang bahwa kamu paham dulu, tau dulu Supaya kalo udah ngerti, udah tau tentang crypto pasti udah paham gimana cara kerjanya Mungkin dari selebriti siapa aja yang mudah itu Baru kita dong pertama Alhamdulillah Iya sih harusnya selebriti kita yang pertama di Indonesia yang buat ratu penghasisian ini Kemudahan katanya Alhamdulillah setelah ini mungkin akan banyak juga orang yang Teman-teman yang mau buat gak ada masalah karena sebanyak-banyaknya token anak bangsa Kita gak mau kalah dari orang luar Mudah-mudahan tetan ini kita gak mau juga waktunya cuma pendek Makanya Mas Anak selalu bilang kita sampai bener-bener memberikan penaga pikiran kita Untuk token aseks ini dengan proyeksi yang bagus ke depannya Mudah-mudahan bisa menjadi token yang mendunia Dan satu karya dari kita yang memang bisa orang lain nanti akhirnya Yang mereka percaya Aku gak, kita gini, kita sempet, kadang kan kita punya laptop ya Yang sebenernya kita gak boleh untuk kasih temen-temen influencer atau kalian nih temen-temen media Iya kita boleh kasih gitu Tapi kita kemarin ada temen-temen kasih temen artis Awalnya kita kasih Tapi ini sampe aku tuh bahagia banget Kevin, Young, Lex dan lain-lain mereka tuh beli Beli lagi ya Beli lagi beli lagi beli lagi Jadi mereka kenapa sampai sesolin ini sama kita Karena mereka mempertaruhkan juga Apa ya Mempertaruhkan apa ya Kayak Ya mempertaruhkan hidupnya gitu ya Untuk bisa bergabung sama kita gitu Dengan kenapa mereka ngerti Karena mereka bilang Mereka sama mas anak mau laut banget Mau turun, mau kelihatan, mau terjun langsung gitu Dan itu kan memang karena kita dari awal komit untuk token hasil ini Dan akhirnya alhamdulillah temen-temen supportnya ini bener-bener Gak ada dateng untuk acara ini, gak ada yang kita Maaf ya Maksudnya MC kita bayar, emang gak ada loh Ini bener-bener Aku mau terima kasih Makanya aku mau terima kasih semua temen-temen yang hadir disini hari ini Kayak yang jadi Jadi terus mereka sendiri yang Aku jadi MC ya Aku jadi tamu aja Terus kayak yang mulek Aku buatin ininya, ininya Kita saling apa ya Saling support Bukan kayaknya karena Kadang-kadang pasti ada juga kayak Ah ngapain bukan asyik, bukan gue gitu Enggak mereka gak gitu Mereka bener-bener support Support banget bahwa Ya ini karyanya kita Kita juga tujuannya jelas Mereka support gitu Kita seneng jadinya Semua temen-temen kita, keluarga kita Semua juga support Anang dan Ashanti sendiri yakin jika nantinya Crypto Asics yang merupakan projek barunya itu Akan diterima oleh masyarakat luas Karena menurut Anang, kripto merupakan investasi yang sudah mendunia Itu sebabnya mantan suami dari Chris Dayanti tersebut sangat yakin dengan Crypto Asics akan go nasional Dan untuk mewujudkan mimpinya itu, Anang tak segan untuk turun ke lapangan dan mempromosikan projek barunya yang menurutnya sebagai teknologi masa depan Lalu, langkah apa yang akan dipersiapkan Anang dan Ashanti, perihal Crypto Asics, projek barunya itu? Dan ini adalah bagian kita juga sosialisasi pasar NFT atau NFT tersebut ke seluruh masyarakat Indonesia nanti keliling Indonesia Karena karya-karya kita di seluruh Indonesia itu berteparat Itu tempatnya yang mau di mana Dan gak kepingin juga kita bahwa itu nanti ada di luar negeri semua Harapannya bahwa kita membikin pasar NFT Dan itu adalah tujuannya semua bisa melewati jalan-jalan yang kita berhubungan hari Mungkin dari keuntungan dan kelihan seperti apa sih mungkin? Apanya itu? Buat orang lain atau buat kita? Buat orang lain main misalnya Yang orang lain kan, Crypto ini kan fluktuatif banget ya Jadi kalau makanya selalu disarankan untuk tidak pakai uang yang memang uang makan, uang sehari-hari Pakai uang dingin, uang dingin lah Karena mungkin kalau kita bilang, apa ya? Kayak investasi sebenernya ya Tapi kalau aku lagi bilang bahwa ini adalah sesuatu yang ketuati Dan harus paham betul kira-kira Tuh nih kenapa sih tiba-tiba bisa turun Itu kalau kita gak paham, sedikit kayak ada berita gak bagus turun tuh pasti Wah orang jadi jual kan? Padahal jangan Di saat memang lagi begitu kita harus vote gitu Karena ya ini efeknya jangka panjang ya sayangnya Makanya bahwa temen-temen harus melihat banget kelihatan dari temen-temen yang hadir Dia mengamati fundamental dari token ASP jelas Bahwa fundamentalnya itu adalah proyeknya jelas Proyeksi jangka panjangnya jelas Penjualan perharinya dari kita, token itu berjalan di publik itu pun jelas Dan market cap kita juga jelas ada disitu Kalau semua temen-temen lihat bisa lihat Market cap belum satu bulan udah hampir 900 miliar Ini adalah fundamental masyarakat melihat Untuk do your own reason Bahwa sampai diapresiasi seperti ini di dalam negeri Itu juga lah yang mengundang salah satu temen exchanger internasional datang ke kita Bahwa ingin membawa ini ke internasional Ini adalah hal yang tadi fundamental tadi Diawasin terus dengan ketentukan semua yang kita lakukan Kayak white paper kita baru selesai karena memang menyusun sebaik mungkin Dan besok saya juga udah akan menandatangani kerjasama dengan salah satu developer game terbaik Indonesia yang sudah internasional Karena ingin bahwa proyek yang kita bikin Karena itu bagian dari fundamental ini Bahwa kita tidak main-main membuat proyek ini Itu satu Jadi hal inilah yang kita lakukan setiap hari ini Jadi kalau ngomong rugi untungnya Mas bisa lihat dari sana Bahwa value yang kita bangun Apapun yang kita bangun Semua terlihat dengan jelas Dan kita lakukan With transparaksi Terima kasih.